Assalamualaikum, hari ini aku akan berbagi cara masak rendang dengan bumbu racikan sendiri ini ada kelapa sangrai baru dikeluarkan dari freezer jadi warnanya agak mudah seperti ini ya teman-teman aslinya nanti kalau udah hilang bekunya dia agak gelap ini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan terus cabai kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya lengkuas karena masih muda jadi dihaluskan aja jahe 4 siung bawang putih 1,5 siung bawang merah besar terus 2 batang serai ya ambil bagian yang putihnya aja untuk bahan-bahan bumbu rendangnya disini aku blender aja karena banyak ya jadi kalau diulek pasti capek juga jadi biar lebih praktis ini aku blender aja masukkan sekalian serainya kelapa yang udah disangrai biar lebih gampang menghaluskannya ini tambahkan sedikit air ya terus pas menghaluskannya nanti teman-teman bumbunya itu sampai benar-benar halus ya enggak ada lagi yang menggerindil nah udahnya panaskan minyak enggak usah pakai banyak-banyak ya terus tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi tambahkan kunyit ketumbar bubuk masing-masing ini aku pakai setengah bungkus ya tambahkan juga daun kunyit daun jeruk terus kalau bumbunya udah tercium aroma harumnya baru masukkan ayamnya ya aduk-aduk sampai bumbu sama ayamnya tersampur merata tambahkan garam 1 sendok makan seperampat bungkus kaldu bubuk atau secukupnya sesuai selera aja ya tapi disini aku enggak pakai gula ya teman-teman kalau teman-teman ingin menambahkan gula silakan nah baru itu langsung aja masukkan santan untuk santannya ini aku pakai santan kental aja ya karena ini yang aku masak rendang ayam potong ya teman-teman jadi dia lebih cepat matang ya jadi ini menggunakan santan kental aja aku pakainya dari satu buah payang tua ya makin tua kelapanya dia rendangnya jadi makin enak terus tadi ini aku tutup ya teman-teman biar bumbunya itu enggak muncrat-muncrat ngotori dapur nah seperti ini ini sekali-sekali aja dibalik sebenarnya masak rendang ini enggak repot ya teman-teman apaknya di wajan anti lengket seperti ini jadi dia bisa enggak terlalu sering kita aduk-aduk ya nah disini aku tutup lagi tapi aku sisakan sedikit untuk uapnya keluar biar nanti lebih cepat garingnya nah ini udah harum banget ya kuahnya juga udah betul-betul kering atau menyusut nah tinggal diaduk sebentar seperti ini terus terakhir jangan lupa koreksi rasa ya nah alhamdulillah ini rendang ayamnya udah mateng siap untuk disajikan untuk teman-teman silahkan mencoba ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati